Inilah Indie Autonomous Challenge. Sesuai namanya, Anda tidak akan melihat pembalap di balik kemudi, karena sistem kemudi dikendalikan secara otomatis oleh komputer. Setiap mobil bersaing menggunakan program komputer yang dirancang 9 tim mahasiswa. Uji coba akan berlangsung selama 11 jam untuk menganalisa pola algoritma komputer. Tim yang meraih juara bisa membawa pulang hadiah sebesar 150 ribu dolar Amerika. Tapi semua tim berharap bisa meraih hadiah yang lebih besar ketika sistem kendali tanpa pengemudi makin banyak dipakai di masa depan. Meski tanpa pengemudi, semua mobil ini akan bersaing di lintasan dalam kecepatan tinggi. Pengemudi ini sangat penting kerana menunjukkan bagaimana cari autonomi bisa menggantikan satu sama lain, bisa mengetahui apapun, apapun untuk menggantikan, dan kita harus melakukan itu dalam perjalanan jalan-jalan. Jika orang-orang di perjalanan autonomi berbeza, mereka akan mempunyai perjalanan dengan satu sama lain. Dan ini tidak pernah dikendalikan, tiada orang-orang yang pernah melakukan perjalanan autonomi di dunia. Jadi, ini akan menjadi satu percaya yang benar. Ajang adu cepat mobil indi sudah dimulai. Jumlah mobil yang berlaga di lintasan tidak bisa sebanyak biasanya karena situasi pandemi. Format balap diubah menjadi adu cepat antar dua mobil di lintasan. Tapi mengendalikan mobil balap tanpa pengemudi dengan mengandalkan sistem komputer bukan perkara mudah. Lalu, apakah kegagalan di lintasan balap bisa memengaruhi kepercayaan publik pada mobil dengan sistem kendali otomatis? Saya tidak menurutnya. Menurutnya, kegagalan utama adalah mencoba membangun teknologi. Jika Anda dapat prototipi sesuatu yang berlain di 300 km per jam, jika Anda berlain di lintasan urban, 30 km per jam, Anda mempunyai kepercayaan yang mempunyai kepercayaan. Setelah melalui proses ranjang bangun selama dua tahun dan pembuktian di lintasan balap, sang pemenang pun terpilih. Lalu, uang hadiahnya akan digunakan untuk apa? Ajang balap tanpa pengemudi tak hanya mengukir sejarah baru, tapi juga membuka peluang inovasi lain yang lebih besar di masa depan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.